Beberapa saat setelah kematian Adam Khan, kondisi Mahamanga juga semakin buruk. Melihat itu membuat Jalal tidak kuasa menahan penyesalan. Meskipun Mahamanga bukanlah ibu kandung Jalal, namun dialah yang mengasuh dan membesarkan Jalal dari semenjak bayi. Perasaan itu membuat Mahamanga sangat menyayangi Jalal, melebihi rasa sayangnya kepada Adam Khan. Dan untuk terakhir kalinya, Mahamanga ingin mendengar Jalal memantulnya dengan sebutan ibu. Kalimat itu pun diucapkan oleh Jalal sebagai seorang anak, bukan seorang raja. Dia memeluk erat Mahamanga dengan penuh kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Dengan disaksikan oleh langit dan seluruh pembunyi istana, Mahamanga mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada Jodha. Mahamanga meminta maaf atas semua kejahatan yang dia lakukan semata-mata karena sebuah kecemburuan antara ibu mertua dan seorang menantu. Mahamanga sangat menyesal. Alfandia membenci ratu Jodha tidaklah baik. Untuk pertama dan keakhir kalinya, Mahamanga mengakui ratu Jodha sebagai seorang ratu dari kerajaan Muga. Dia juga mencabut petukannya yang sebelumnya telah diucapkan di hari kematian Adam Khan. Dan dengan disaksikan oleh panghuni istana, Mahamanga menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Jalal. Tangis haru tercipta di sana, terlihat bahwa Jalal sangat terpukul atas kematian ibu asuhnya tersebut. Selang beberapa saat kemudian, tibalah waktunya Jodha untuk melahirkan dua orang putra. Mengetahui bahwa Jodha melahirkan bayi kembar, membuat seluruh istana merasa sangat gembira. Tidak hanya itu, karena kebaikan hatinya, Jodha memberikan salah satu lain putranya kepada ratu Rukaya untuk menjadikan anak baginya. Mengetahui itu membuat Rukaya merasa sangat terharu. Setelah sekian lama, dia mendambakan seorang putra dan akhirnya Tuhan mengizinkannya untuk bisa merasakan menjadi seorang ibu. Selang beberapa waktu, tiba-tiba bayi yang diasuh oleh Jodha mengalami sesuatu yang buruk. Untuk pertama kalinya, Jodha merasa sangat terpukul akan kematian putranya yang masih sangat baik. Hal itu pun membuat jiwa Jodha sangat terguncang. Dengan paksa, dia mengambil kembali putranya yang lain dari tangan Rukaya. Jelas, itu membuat Rukaya sedikit kesal. Nasib buruk menimpa lagi, bayi itu harus menghenduskan nafas terakhirnya di pangkuan Jodha. Sontak, hal itu membuat Rukaya sangat marah. Dia menyalahkan ratu Jodha karena sedih lalai dalam mengasuh putranya. Namun tanpa mereka sadari bahwa itu adalah jawaban dari Ketukan Mahamana yang pernah dia ucapkan. Meskipun kata-kata itu telah ditarik, sesaat sebelum kematiannya, namun murka seorang ibu telah menembus langit. Akhirnya, Jodha mengalami dan merasakan bagaimana rasanya kehilangan anak-anaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!